Keputusan mahasiswa di Ambon menggelar aksi demo menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Aksi demo tersebut berakhir dengan kericuhan. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa karena diduga sebagai provokator dalam aksi penolakan kebijakan Presiden Jokowi itu. Ia ada lebih dari 3 orang diamankan. Masih kita proses, kata Kapolresa Pulau Ambon Kombes Poleo SN Simatupang, 16 Juli 2021. Aparat Polresa Pulau Ambon dan pulau-pulau lah sedidukung TNI dan subgas penanganan. COVID-19 kota Ambon akhirnya membuarkan paksa aksi ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu. Masa menggelar demo hingga 2 tahap. Dimulai pada Jumat pagi di depan kantor wali kota Ambon dan pada siang hari masa makin banyak setelah salat Jumat. Karena kita melihat mereka memprovokasi orang lain dalam demo. Ujarnya tidak meminta semua pihak untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus melakukan demo. Sebabnya polisi tidak akan mengizirkan unjuk rasa pada saat masa pandemi COVID-19. Apalagi pembatan Ambon sudah mengetapkan PPKM Mikro mulai tanggal 8 hingga 21 Juli 2021. Jadi selama PPKM Mikro di kota Ambon diperketat, polisi tidak pernah menerbitkan surat pemberitahuan unjuk rasa di muka umum, kata Kapol Resta. Selain itu beredar juga video jalannya demo, terdengar mahasiswa mendediakan kata-kata revolusi. Maka yakin sungguh bahwa kami tidak pernah menerima PPKM dan kami akan turun ke maksa aksi yang lebih banyak dari kata ini. Kami akan mengepung semua kantor wali kota. Maka, teman tadi dikumpul. Kita sekitar 4 orang yang dipukul, termasuk kita punya koordinator. Ini Abang Iqbal Kapelale yang menjadi genglar ke lapangan. Kemudian diinjak-injak dan disini saya sendiri yang lihat oleh pihak Satu PP dan beberapa pihak kepolisian. Kami diamankan di mana? Kami diamankan di jalankan perwali kota. Kemudian sebelum diamankan, kami sempat dipukul-pukul juga dengan alasan untuk menemankan padahal mereka mengambil peluang untuk memukul. Maka dalam kondisi kami disekap, kami dalam kondisi dipukul juga. Sehingga terjadi ruka saya sekitar 4 kali di bagian wajah, 3 kali dikinjang di belakang, kemudian dipukul juga di bagian kaki.